Halo semua, perkenalkan nama saya Vanessa Rapsadita Sihotang dengan NIM 1307-621032 dari Kimia BUNC 2021. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai fermentasi tape singkong untuk tugas pada mata kuliah biologi umum dengan dosen pengampu Dr. Elsa Lisanti. Sejak 20 tahun belakangan ini terdapat banyak inovasi yang berkembang dari bioteknologi. Pada berbagai negara maju, banyak atensi yang dipusatkan ke bidang bioteknologi karena bioteknologi mempermudah hidup manusia. Salah satu contoh dari bioteknologi adalah fermentasi. Tujuan dari praktikum ini adalah mengenal pengertian dari fermentasi, mengenal proses fermentasi melalui pembuatan tape singkong, mengenal bahan dan produk dari fermentasi tape, dan mengenal faktor yang memengaruhi terjadinya fermentasi tape. Respirasi adalah proses metabolisme dari senyawa makromolekul yang terurai menjadi senyawa mikromolekul. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak memerlukan gas oksigen dan sering dikenal sebagai fermentasi. Fermentasi merupakan proses perubahan pati menjadi glukosa, lalu glukosa menjadi alkohol. Singkong merupakan umbi akar yang mempunyai simpanan energi dalam wujud amilum atau karbohidrat. Daun pisang dapat membuat mikroorganisme azitobakter yang mana adalah mikroorganisme anaerob yang bekerja secara maksimal dalam proses fermentasi ini. Ragi dapat menghasilkan sakaromises cerevisiae yang dapat mengubah pati menjadi gula lalu alkohol. Alat yang digunakan adalah panci, wadah atau piring, sendok dan garpu, pisau, capitan, dan sarung tangan plastik. Bahan yang digunakan adalah singkong atau manihot es kulenta, ragi tape, air, dan daun pisang. Pertama-tama, kupas kulit singkong menggunakan pisau. Singkong yang telah dikupas dicuci bersih dengan air mengalir. Sambil singkong dicuci bersih, kompor dinyalakan dengan diletakkan panci untuk tempat singkong dikukus dan panci berisikan air. Singkong diletakkan di atas tempat untuk kukusan dengan capitan agar steril dan didiamkan selama 15 hingga 30 menit. Singkong ditusuk perlahan dengan garpu agar kelunakannya dapat dilihat. Jika sudah agak lunak, singkong diangkat dengan capitan agar tetap steril. Lalu singkong didiamkan hingga dingin. Sambil singkong didiamkan hingga dingin, ragi tape ditekan-tekan agar menjadi bubuk dengan sendok. Jika sudah dingin, singkong dibaluri dengan ragi tape dengan digunakannya sarung tangan agar tetap steril. Setelah itu, singkong ditaruh dan dibungkus di atas daun pisang. Daun pisang yang berisikan singkong dimasukkan ke dalam wadah atau panci tertutup dan didiamkan selama 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Ini merupakan singkong yang sudah didiamkan selama 1 hari. Dapat dilihat bahwa singkong memiliki sedikit kadar air, bertekstur agak kasar, terasa sedikit manis asam tetapi hanya di bagian luar saja, dan sedikit berbau alkohol. Ini merupakan singkong yang sudah didiamkan selama 2 hari. Diamati bahwa singkong memiliki tekstur agak lembek, terasa agak manis asam dan mulai merata, agak berbau alkohol dan memiliki kadar air yang sedang. Ini merupakan singkong yang sudah didiamkan selama 3 hari. Dapat dilihat bahwa singkong memiliki kadar air yang banyak. Singkong juga bertekstur sangat lembek, terasa manis dan asam sampai ke dalam tape, dan berbau alkohol yang menyengat. Berikut merupakan tabel pengamatan hasil dari praktikum ini. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fermentasi dikenal sebagai respirasi anaerob, yakni respirasi yang tidak membutuhkan gas oksigen. Respirasi adalah proses metabolisme pengurayan senyawa yang lebih besar menjadi lebih kecil. Bahan yang terurai dalam fermentasi adalah karbohidrat, yang menjadi glukosa, lalu glukosa berubah menjadi alkohol oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae. Produk dari fermentasi ini adalah tape yang bertekstur halus, terasa manis, beraroma alkohol yang menyengat, dan kadar air yang banyak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses fermentasi tape, yakni suhu, lama fermentasi, kesterilan, kadar agi, pH, dan kadar oksigen. Sekian video mengenai fermentasi tape dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.